Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi tribuner sepagi hari ini Senin 14 November 2022, saya Rizal Jaludin sedang berada di salah satu sekolah SMK di Palabohan Ratu yakni SMK Al-Pajar, Kecamatan Palabohan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat sepertinya di Kampung Jamban, Kelurahan Palabohan Ratu terhadap kerusakan kaca, ada sejumlah kaca dirusak oleh orang tadi kenal di sekolah ini tepatnya di tempat lab komputer kita lihat saat ini sedang diukur kembali oleh sekolah untuk diperbaiki peristiwa terjadi saat maghrib kemarin ataupun tadi malam ada sekitar lebih dari 4 kaca yang dirusak oleh orang tadi kenal saat ini memang peristiwa ini sudah ditangani oleh pihak kepolisian kita nantikan coba berbincang dengan kepala sekolah SMK Al-Pajar dan disini dapat kita lihat pecahan-pecahan kaca yang telah dibersihkan tadi oleh petugas dari pihak sekolah dan kacanya hampir seluruh kaca kita lihat disini ada 4 kaca lebih yang sudah rusak terdiri dari ruang lab dan ada di ruang TU juga kita selamat pagi pak pak izin pak bisa dibantu jelaskan kaitan perusahaan perusahaan ya tiga ruangan di antam lab kemudian ruang CCTV sama ruang satpam nah setelah kejadian itu kami datang ke sekolah karena saya lagi sholat maghrib disitu ada beberapa orang guru yang menyatakan karena disini ada luka berdarah berjeceran pak cek di IGD makanya saya menugaskan salah seorang staff untuk ke IGD ternyata ada disana pelaku dengan luka sayat di tangan luka sayat akibat sayatan kaca nah kami juga waktu itu langsung lapor ke POSEC yang diterima oleh Aibda Deden pak Deden juga langsung meluncur ke IGD dan menugaskan anak buahnya ke TKP untuk olah TKP nah sementara ini proses sedang ditangani oleh POSEC masih di dalam pengembangan dan sebagainya jadi kalau misalkan ingin mendapatkan keterangan lebih lanjut silahkan hubungi POSEC ada berapa kaca teman di risak 5 kaca jadi memang dia itu ada informasi ke peniat maling atau hanya menyerang kalau menurut keterangan dia hanya menyerang saja karena ada sifat solidaritas katanya temannya ada yang dibully atau dirundung sama anak alpajar tetapi itu pun tidak bisa dibuktikan karena tidak jelas siapa dan kapan yang dirawat tadi berapa orang? satu orang pelaku ya masih di bawah umurnya kalau lihat dari hasil BAPR SRC sudah 18 tahun jadi hari ini pihak sekolah menyerahkan penanganan ke polisi dan sementara ini dari pihak SMA Warung Kiara akan melakukan mediasi makanya saya tunggu di sekolah memang diduga itu anak warung kiara? memang anak warung kiara? bukan diduga lagi sudah diakui anak SMA Warung Kiara ya? ya SMA Warung Kiara kelas 2 nama lengkapnya? nama lengkapnya Dias Dias oh saya Muhammad Sugeng Rustam Muhammad Sugeng Rustam kepala sekolah kepala SMK Alpajar baik tribunat kita lihat kondisi kaca yang rusak disini di ruang lab ada 3 dan disini di ruangan CCTV satu satu kaca disana ada di ruang TU satu kaca baik kalau tribunat sudah banyak yang dapat saya sampaikan sekian Rizal Jaludin melaporkan dari Pak Banatu Sukabumi Jawa Barat jangan lupa like share dan tonton video tribun cabar terima kasih Sampai jumpa 있어 kilopuk istini sehingga